Wano Krok hadir di Indonesia untuk obati rasa rindu para fansnya selama 10 tahun Nah salah satu fans yang seneng banget menghadiri acara konsernya Yaitu Mas Gilga Syahid ya teman-teman Biasanya dia yang ditonton, dia yang konser Sekarang dia yang nonton konser Ngomong-ngomong nih kalian tadi malam nonton konser gak? Coba dong absen yang nonton siapa? Lalu si kolom komentar ya Kalian lihat kan guys betapa antusiasnya dan bahagianya Mas Gilga nonton konser One of Krok Nah guys kali ini para penontonnya disuruh jongkok dulu Abis jongkok dalam hitungan ketiga langsung loncat Waduh seru banget tol pokoknya Nah ini detik-detik Mas Gilga loncat juga tuh guys Kalian bisa lihat kan Mas Gilga yang mana Yang mana lagi kalau bukan yang pakai jaket Ini mereka konsernya tambah hari katanya guys Katanya sih awalnya mau sehari ya Tapi karena antusias para fans dan terjualnya tiket banyak banget Jadi mereka tambah satu hari lagi katanya gitu sih ya guys Lumayan lah konser dua hari cukup untuk mengobati rasa rindu para penggemarnya Selama 10 tahun 10 tahun itu gak singkat ya teman-teman ya Lama banget Dulu mereka tuh konser di Indonesia kalau gak salah di tahun 2013 ya Dan baru kembali lagi sekarang tahun 2023 Berarti emang bener ya guys ya 10 tahun tuh 10 tahun masa penantian para fansnya Kalau kata Mas Gilga nih Jangan mati dulu sebelum nonton One Oak Rock Lihat deh dia tuh emang bener-bener menikmati konsernya Menikmati subuhan dari One Oak Rock ya teman-teman ya Tuh lihat Aduh tangannya membentang Biasanya orang-orang yang antusias nonton konsernya Mas Gilga ya teman-teman ya Tapi ya itu dia ya teman-teman Idola kita juga punya idola Jadi idola punya idola guys Isidolanya Mas Gilga adalah salah satunya One Oak Rock ini Terima kasih Terima kasih